ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya ingin mereview kompor portable windfruit atau bunga dan untuk pembelian kompor ini pun kita sudah mendapatkan tas pocketnya ya seperti saya ini dan ini adalah bentuk dari si kompornya bisa teman-teman lihat sendiri untuk kompor ini memiliki tiga kaki ya beda halnya dengan kompor yang kotak portable dia memiliki empat kaki dan ini adalah windfruitnya ataupun bunga dia pun bisa dimekarkan dan bisa pula dikecilkan seperti seperti bunga ini adalah soket untuk gasnya nanti dan ini adalah pengatur nanti si arus iras nanti ya tetap dibilangkan dan dia pun sudah memiliki pematik matik ini bersifat listrik jadi dari daya listrik yang diadu dengan gas dia akan dimunculkan api nantinya dan untuk berat si kompor ini pun kurang lebih 375 gram ya dengan material chopper stainless steel hampir semuanya dia berbahan stainless cukup kuat sih untuk saat ini dia masih menjadi kompor prima donna untuk para pendaki ya karena memang di saat pendaki pun ke kita tak pernah tahu kondisi apa yang akan terjadi dengan cuaca yang saat ini sering berubah seperti angin badai jadi mengapa kompor ini masih menjadi prima donna karena memang sifatnya yang anti angin tersebut dan saya ingin mencontohkan bagaimana caranya memasang gas di kompor ini untuk penggunaannya sebelum memasang kita sangkutkan dulu di bagian bawah biarkan bagian bawah beraduk terlebih dahulu baru kita tekan lalu kunci menguncinya dengan cara diputar setelah dirasa pas teman-teman bisa langsung mencobanya saran saya untuk awal mencobanya itu jangan terlalu besar gasnya untuk menghindari terbakar nantinya sedikit saja dan seperti ini apinya saya menyetingnya sangat kecil karena saya di dalam ruangan bisa dilihat dan untuk cara melepas gasnya pun sama tinggal diputar saja seperti ini cukup rekomendasi banget sih buat teman-teman yang sedang mencari kompor ya kuat dan kokoh dan segini dulu review dari saya balik lagi ke pilihan teman-teman semoga review ini bisa membantu dan silahkan mencobanya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih